Sat lantas Polres Tanjap Barat menghimbau kepada masyarakat untuk waspada ketika menuju ke Tungkal atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan ada beberapa ruas jalan yang rawan terjadi kecelakaan. Gimana informasinya? Kita pantau. Pantauan, Bang Jek! Sat lantas Polres Tanjap Barat meminta masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap diimbau untuk utamakan keselamatan berkendara. Pastikan kendaraan dalam keadaan baik dan kondisi badan sehat dan tidak mengatuk. Sebab di Tanjap Barat sendiri terdapat titik rawan kecelakaan lalu lintas, bahkan kerap terjadi. Bagi pengendara, tetap hati-hati ketika melintas jalan Jambi Kuala Tungkal atau tepatnya di kawasan desa Muntialo, Pematang Lumut, Lubuk Terentang Terjun Gajah, Simpang Teluk Nilau. Dalam kesempatan ini, AKP Iwan Wahyudi membenarkan bahwa terdapat beberapa titik yang rawan laga lantas. Selain jalan lintas Jambi Kuala Tungkal, di wilayah Ulu perbatasan jalan lintas timur kecelakaan Batang Asap juga dianggap rawan laga lantas. AKP Iwan berharap masyarakat atau pengendara untuk tetap fokus dan berhati-hati, dan jikapun letih dan ngantuk dapat beristirahat di pos pelayanan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Khususnya yang dari Jambi ke Kuala Tungkal, itu yang pengirawan, maka itu di biara Petara. Kita bisa ditikutan untuk berhati-hati penjaman, dan di daerah pabrik Atong. Tapi sudah kita laksanakan, kita kasih sepanuk untuk peringatan untuk jalan. Jadi yang lain, kita mulai kecewaan normal, yang kita atisipasi untuk arah ke pelakuan. Meski sebatas simpauan, AKP Iwan berharap dapat dipahami. Bahkan hingga saat ini atau hopless tiga lebaran, dari pantauan saat lantas Polres Tanja Barat sendiri mulai memasuki arus balik dan terpantau lancar dan aman juga tidak ditemukan kejadian laka lantas. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.